Intro Selain sebagai komika, peserta ini juga merupakan seorang satam, Coki dan Abri menilai bahwa penulisan materi yang ia bawakan di babak sebelumnya sangat bagus dan brilian. Bari kita sambut, ini dia, Riki! Assalamualaikum, saya Riki Sekuriti dari Bandung. Dukung saya di babak eliminasi DISC Season 2 dengan cara vote saya di aplikasi Firman Online Store, Kasih Bintang 5 saat live streaming di Youtube Firman Indonesia TV, setiap hari setiap jam 7 malam. Hatur nun! Assalamualaikum, saya Riki, profesi saya Satpam. Di tema vaksin ini, mungkin juri dan penonton penasaran. Saya akan membahas hubungan vaksin dan Satpam bagaimana, membahas vaksin dari sudut pandang Satpam seperti apa, sehingga Bang Coki akan berkomentar. Point of view-nya mahal, men. Tapi jujur nih ya, semakin kalian berharap, semakin bingung saya ngebahas tema ini. Karena emang nggak ada hubungannya antara vaksin dan Satpam. Jangankan dapet point of view yang mahal, yang receh aja, susah dapetnya. Misalnya nih ya, saya membahas, vaksin itu sangat penting buat Satpam. Iya, buat yang lain juga penting. Apa spesialnya Satpam, sehingga ngerasa lebih penting. Kalau temanya fluid, masih bisa kita ngerasa lebih penting dari yang lain. Mungkin cuma wasit dan tukang parkir Indomaret yang bisa mendebatnya. Ya, karena di zaman Covid kayak gini, semuanya butuh vaksin. Nggak cukup, hanya dengan rutin minum vitamin C dan habatu saudah. Dan di tema kali ini, bukan cuma bikin bingung, tapi bahaya juga. Takut salah ngomong. Dokter Lewis aja nih, yang jelas-jelas ada hubungannya dengan kesehatan. Kalau dianggap salah, tetap aja ditangkep. Apalagi saya, yang cuma seorang Satpam. Bukannya apa-apa nih ya, dalam sebulan terakhir, banyak berita-berita tentang kelakuan Satpam yang menimbulkan kontroversi. Dimulai dari Satpam yang mecat kuli, malu saya sama Mang Didi, gara-gara kejadian itu, hubungan persahabatan kita hampir retak. Dan yang terbaru nih, ada Satpam yang melakukan tes percobaan alat swab pakai air keran. Paedahnya apa untuk karir Anda, hei Satpam? Masuk angin aja masih dikrik pakai koin. Sok-soan pengen membongkar konspirasi. Dan kalau di sini saya salah ngomong, saya bisa menambah panjang daftar Satpam Blunder. Kalau salah ngomong nih, bukannya masuk final, malah masuk bui. Ya minimal disomasilah. Masalahnya, saya belum siap seperti Bang Coki. mental saya hanya terlatih untuk menerima amarah dari komandan, bukan dari Ormas. Terima kasih, Seri. Wah, gila. Bagus banget. Gila. Bagus banget. Wah, gila. Bagus banget. Langsung ngobrol aja sama orangnya. Oke, Ricky. Gila. Kita bakal ngobrol langsung dengan Ricky. Bilang-bilang dong, kan gak siap teknisi langsung ngomongin. Dia udah tenpa. Kan kalau dikomen, mending langsung ke orangnya. Boleh, boleh. Wah, gila. Emang kalau bagus tuh gak ragu, pengen langsung temu orang ya? Iya, emang. Gue yang ngeragu tuh kalau... Halo, Ricky. Ricky. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lucu banget, men. Lucu banget, men. Lucu banget. Alhamdulillah. Angle ragu-ragu berkomentar, itu menurut gue brilian. Brilian, brilian. Itu angle-angle ragu-ragu berkomentar itu, kan lu sendiri bilang bahwa lu dibantu teman-teman dari Tena Bandung juga, kan? Itu dari gue sendiri, kemauan lu untuk melempar. Oke, gue pengen bahas temanya ini, point of view gue ini, atau emang dibantu juga dari teman-teman untuk mengarahkan, kalau emang ragu ya, apa kayak yang ini aja gitu? Iya, emang itu saya bingung gitu, mau ngebahas apa, takut ngomong, takut salah, ada kata-kata makanya, yaudahlah, kerasahannya itu aja, takut salah ngomong aja, karena banyak berita-berita satpam yang kayak tadi di materi saya, kayak gitu, udah bikin materi aja lah, daripada saya disomasi, lebih baik kan ngomong dari sekarang gitu. Betul, 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 betul. Saya takut. Itu bagus banget sih menurut gue. Bagus banget. Dan gue gak tau kenapa bisa pas dengan kejadian belakangan ini yang viral. Iya, iya, betul. Yang tentang satpam ini, satpam ini. Jadi secara tidak langsung tuh, sebenarnya tuh si Ricky tuh pengen nunjukin kayak, apa yang anda harapkan dari profesi ini gitu. Betul, betul, betul. Point of view, apa yang anda harapkan? Anda tidak lihat teman-teman saya. Anda tidak lihat teman-teman saya, dia tes pakai air keran gitu yang gue tanam. Anjing lucu banget. Nah, gue pengen nanya, lo tau posisinya dulu, apa kejadian berita itu selalu lo ingat? Ya, pas itu ingat, oh iya ada kejadian ini, kejadian ini si satpam, makanya udah masukin aja. Karena masih berhubungan juga kan. Jadi, jadi sebagai satpam, lo mengikuti berita-berita satpam lainnya ya? Gue pengen tanya deh, itu lu di grup satpam tuh, kalau ada satpam-satpam wadau, di-share gak kewadawan satpam tuh, ada grup yang share gitu? Di grup satpam, malah terkesannya serius bang, isinya laporan lagi, laporan lagi gitu. Jadi, susah bercandanya kalau di grup satpam. isinya semuanya laporan terus. Laporan ya laporan. Aduh, aduh lucu banget, gue ngebayangin grup satpam, gak bisa bercanda. Gue jujur, gue jujur waktu dia 10 detik pertama, gue tuh ragu kayak, anjing nih mau dibawa kemana nih. Iya, betul. Pelan banget ya, tapi begitu sungguhnya kebakar, wah kebakar terus sampe belakang, gila. Gila, lucu banget. Gue tuh bahkan gak tau, ada berita satpam-satpam yang wadau, tapi begitu dia nyebut, belum disebutin contohnya aja, gue udah ketawa gitu kayak anjing gue udah ketawa. Tapi itu tuh beneran ada dari satpam mencakuli, disambunginnya ke Kang Di, di anjing lucu banget. Lucu men, lucu men, lucu men. Keren lucu banget. Terima kasih. Terima kasih. Gue berharap banget liat lu di tiga besar sih, jujur aja kalau kontennya gini sih gue. Amin, amin, amin. Mudah, 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 mudah. Aduh. Kita bakal liat di putaran kedua ya, karena ini ada dua putaran, jadi ini agak jadi bahaya juga, kalau ternyata di putaran kedua agak-agak turun. Tapi buat Riki, thank you banget buat penampilannya. Keren banget. Terima kasih, Mbak. Sampai ketemu di putaran kedua nanti, Riki. Ada yang boleh sampein dulu? Buat teman-teman, buat para peserta lainnya, buat teman-teman di Bandung. Di Bandung. Ya, tetap dukung aja. Kalau kemarin kan minta dukungan Sampai Satpam-Satpam, sekarang mungkin warga sipil juga boleh dukung saya. Biar malam ini saya aman. Kapan lagi Anda mengamankan Satpam? Biasanya Anda diamankan Satpam. Mohon dukungannya agar saya aman malam ini. Terima kasih. Oke, Tadjur Riki, seperti itu. Terima kasih.